Intro Selamat datang di channel Sejarah TV Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai rasisme dalam sistem tata kota pada masa penjajahan Belanda Kota-kota kolonial bermunculan seiring dengan semakin banyaknya orang-orang Eropa yang bermukim di Indonesia baik permanen maupun sementara pada masa kolonial Belanda Karena kota-kota ini dibangun untuk kepentingan orang-orang Belanda yang tinggal di dalamnya maka tidak heran bila kota-kota tersebut sangat berciri khas Eropa Kota-kota di Hindia Belanda juga memiliki sistem tata kota yang sangat berpusat pada kepentingan pemerintah kolonial sehingga penduduk asli Nusantara semakin terpinggirkan Bagaimana sistem tata kota pada masa kolonial Belanda? Kota-kota kolonial kebanyakan dibangun dekat pantai atau sungai Hal ini terjadi untuk memudahkan akses transportasi para pedagang Eropa yang tinggal di Indonesia Karena pada masa kolonial, justru transportasi airlah yang merupakan transportasi utama dan vital terutama bila dikaitkan dengan kegiatan perdagangan Ciri visi kota kolonial yang lain adalah adanya pemisahan etnis Pada masa kolonial Belanda, Indonesia telah dihuni oleh berbagai macam etnis seperti etnis kulit putih atau Kaukasia, etnis Sina, Arab, Melayu, Jawa, dan lain sebagainya Etnis-etnis ini dipisah-pisahkan dengan cara dibuat perkampungan-perkampungan berdasarkan etnis Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya konflik antar etnis sekaligus menunjukkan superioritas Belanda yang diklaim sebagai warga kelas 1 Sementara orang-orang timur asing dianggap sebagai warga kelas 2 Sedangkan Pribumi adalah warga kelas 3 Dalam kota-kota kolonial juga banyak dijumpai penting-penting pertahanan yang tentu saja dibangun untuk menangkal dan mempertahankan kota dari serangan musuh Adakah kelebihan sistem tata kota di India Belanda? Terlepas dari sistem tata kota yang terkesan rasis tersebut Tata kota kolonial termasuk lebih teratur dan rapi Perencanaan kota kebanyakan dibuat langsung oleh orang-orang Belanda sendiri Namun uniknya, kadang perencanaan kota tersebut tidak pernah datang sama sekali ke Indonesia Sehingga saat kota dibangun menurut rancangannya kadang terjadi ketidaksesuaian dengan lingkungan sekitar Sehingga kota kemudian dirombak lagi dan disempurnakan Namun perencanaan tata kota menjadi semakin baik saat pemerintahan rafles pada abad ke-19 Sistem tata kota kemudian mengalami loncatan kemajuan yang signifikan setelah muncul Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1903 Mulai dibentuk kota-kota yang memiliki otonomi sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat Kota-kota yang memiliki otonomi sendiri ini disebut sebagai hemente atau kota madia Kemudian kota madia bergembang lagi menjadi status kemente Dengan adanya otonomi ini, maka kota madia saling berusaha mengungguli satu sama lain Baik dalam arsitektur dan tata kota maupun kemakmuran kota Fungsi kota-kota kolonial tak terlepas dari kepentingan orang-orang Eropa Karena bagaimanapun, kota-kota ini memang dibangun untuk mereka Secara garis besar, kota-kota kolonial berfungsi sebagai pusat niaga dan pusat kegiatan ekonomi orang-orang Eropa Atau relasi-relasi bisnis mereka Pelabuhan-pelabuhan sangat ramai oleh kegiatan perdagangan, ekspor dan impor Perdagangan internasional merupakan urat nadi dari kota-kota kolonial Maka tidak heran bila kota-kota kolonial banyak dijumpai di sepanjang pantai atau arus sungai Karena pusat peradaban zaman kolonial adalah laut dan sungai Sebagai jalur transportasi utama perdagangan antar negara Selain sebagai pusat niaga, kota-kota kolonial juga menjadi sentral kekuasaan dan pusat pemerintahan kolonial Misalnya Batavia yang menjadi pusat pemerintahan Belanda Bagaimana perkembangan kota-kota pada masa kolonial? Lahir dan perkembangnya kota-kota kolonial tak terlepas dari munculnya kolonialisme itu sendiri Kolonial Belanda yang masuk ke Indonesia tentunya memerlukan sarana dan prasarana Untuk melakukan aktivitas ekonomi mereka seperti perdagangan dan bisnis Selain itu juga diperlukan pemukiman-pemukiman untuk tempat tinggal warga Eropa ini Dan kemudian kebutuhan-kebutuhan warga Eropa akan semakin bertambah seiring waktu Sehingga pusat-pusat pemerintahan dan kekuasaan, pusat pendidikan, hiburan, jalur-jalur transportasi, dan lain sebagainya Mulai terbentuk Hal ini membuat kota-kota kolonial perlahan berkembang Dan semakin ramai karena menjadi pusat aktivitas warga Eropa di Indonesia Tentu saja kota-kota kolonial ini dibangun untuk kepentingan warga Eropa Maka kota menjadi sangat Eropa sentris Karena kota-kota kolonial mempunyai ciri yang Eropa sentris Maka tidak heran bila sistem pemerintahan kota juga memiliki tendensi untuk memihak kepentingan-kepentingan Eropa Kebijakan pemerintah kota kolonial sebagian besar berpihak pada warga Eropa dan menguntungkan mereka Misalnya adalah adanya sistem pelapisan etnis dalam pemukiman Sistem pelapisan kelas-kelas masyarakat ini sangat menguatkan posisi warga Eropa sebagai kelas yang superior dan berkuasa Sistem kelas ini juga digunakan sebagai legitimasi kekuasaan orang-orang Eropa atas penduduk beribumi Karena bagaimanapun, bangsa-bangsa Eropa telah sejak dulu memandang bangsa timur sebagai bangsa yang terbelakang Tak berdaya dan layak dikuasai dan diperintah oleh orang-orang Eropa agar mereka lebih beradab Konsep superioritas bangsa Eropa inilah yang menjadi akar dari kolonialisme dan kemunculan kota-kota kolonial Di mana bangsa Eropa yang merasa lebih superior dan lebih beradab mencengkeram penduduk beribumi yang dianggap primitif Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sistem tata kota pada masa penjajahan Belanda cenderung rasis Dan menempatkan penduduk asli Nusantara sebagai penduduk kelas 3 Demikian penjelasan mengenai sejarah perkotaan pada zaman kolonial Belanda Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih